Proses peningkatan pelabuhan Balige yang hingga saat ini masih terus berlangsung, dikhawatirkan tidak akan mampu melayani penyeberangan Balige-Samosir lewat Danau Toba pada Natal dan Tahun Baru, sebab sampai saat ini material dan proses pembangunan masih berlangsung di pelabuhan tersebut. Sebelumnya, KMP Pora-Pora dijadwalkan mulai bersandar dan melayani penyeberangan Balige-Onan Runggu sejak 1 Desember. Namun karena proses peningkatan pelabuhan yang masih berlangsung, rencana tersebut tidak dapat dipenuhi. Saat ini, pelabuhan Balige masih sebatas melayani penyeberangan menggunakan kapal tradisional, sedangkan angkutan feri masih belum beroperasi hingga saat ini. Menanggapi situasi kemungkinan membeludaknya penumpang yang menggunakan pelabuhan tersebut, Ojak Samosir, Kabit Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Toba yang ditemui di ruang kerjanya pada selasa pagi mengatakan, KMP Pora-Pora dijadwalkan akan mulai sandar dan melayani penyeberangan Balige-Samosir mulai 15 Desember mendatang. Seogianya sesuai dengan rencana bahwa KMP Pora-Pora akan beroperasi melayani lintas penyeberangan Balige dan Onan Runggu. Tetapi melihat kondisi pelabuhan pembangunan dan pelabuhan Balige, karena pada saat ini sedang terjadi pembangunan peningkatan, hal tersebut belum bisa terlaksana. Tetapi menurut informasi-informasi yang kemudian dari Balai Pengelotor Portasi Ulayu di Sumatera Utara, KMP Pora-Pora akan beroperasi mulai tanggal 15 Desember dan selanjutnya nanti untuk kesiapan angkutan dalam rangka menyambut angkutan Natal dan Tarba. Hingga saat ini belum dapat diputuskan jadwal dan jumlah penyeberangan. Meski begitu, Ojak Samosir mengatakan jadwal layanan penyeberangan akan ditambah jika memang dibutuhkan, sesuai dengan kondisi yang terjadi saat Natal dan Tahun Baru. Dari Balige, Tim Toba TV melaporkan.